Intro Sebenernya untuk fight kali ini agak berat karena saya harus nurunin berat Jadi saya nurunin kayak sekitar 18 kilo kan Jadi fokus saya untuk fight ini sebenernya lebih ke arah nurunin berat Untuk teknik dan lain-lain itu berbarengan Tapi fokus utama saya nurunin berat Jadi kalau saya ada waktu kosong otomatis saya langsung pakai sauna Terus lari, terus ya ngabisin air di badan Kayak begitu jaga diet, gak makan, kayak begitu Sebenernya kita harus belajar MMA secara menyeluruh terlebih dahulu Jadi ibaratnya kita punya fondasi yang kuat terlebih dahulu Jadi kita udah punya teknik grappling, teknik striking yang bagus Kemudian nanti kalau misalnya muncul lawan kita grappler yang bagus Kita udah punya basic grappling juga Tinggal kita adjust bagaimana gaya mainnya lawan kita Idealnya sih itu kalau menurut saya persiapan fight terbaik adalah 10 minggu 6 minggu kemarin karena dapat panggilannya begitu Karena kan kita lagi dalam masa pandemi ya maksudnya gitu Kayak saya juga pegawai di One Pride gitu kan Maksudnya sebagai atlet kan termasuk pegawai di One Pride Pengen ikut ngebantulah di One Pride maksudnya gitu Jadi siapapun lawannya supaya One Pride terus berjalan yaudah saya ikut tanding gitu M.Sophie sebetulnya apa ya Ya udah mau bertanding jadi ya udah bertanding aja sih Gitu aja sih kalau untuk M.Sophie ya Karena jujur saya belum pernah ketemu juga sama M.Sophie Belum pernah ketemu secara langsung gitu Terus saya orangnya balik lagi tadi saya bilang saya pelupa banget orangnya Kayak maksudnya susah banget nginget begitu lah Jadi bukannya gak respect tapi saya harus nonton ulang pertandingannya M.Sophie Nanti pasti saya akan nonton saya pelajarin baik-baik Itu bakal jadi kunci kemenangan juga buat saya Kalau diperhitungkan semua saya memperhitungkan Dengan respect buat semua petarung di Welterweight Tapi saat ini pengennya ketemu Ko Ahong gitu Karena yang paling terkenal Ko Ahong Ko Ahong masuk TV tuh kan dia kan sampe main iklan lah Iklan gitu kan terkenal dia Pengen lah terkenal kayak Ko Ahong Ya kecewa sih mah ya beberapa detik aja lah Gitu kayak ya bukan Nahong gitu aja sih Cuman ya mungkin belum waktunya aja sih gitu aja Toh nanti waktu kita bakal tiba Sebetulnya sih gimana ya Saya kan udah gak tanding nyaris 2 tahun ya Jadi siapapun lawannya sih sebenernya gak masalah sih Waktu itu jadi Jadi mau peringkat berapa Mau dari mana Yaudah lah Toh saya juga menganggap diri saya debut lagi Gitu karena udah 1,5 tahun gak tanding Yaudah lah saya debut berarti gitu Itu aja tujuan saya sekarang Cuman pengen tanding Dia fighter ya senior ya Fighter senior Yaudah lama disini berkecimpung di industri ini Jadi respect banget buat M Sofi Semoga pertarungan kita besok bisa menghibur Khususnya buat orang-orang di Indonesia kan Lagi kena pandemi Semoga pertandingan kita bisa menghibur Kali-kali bisa menginspirasi juga Jadi itu tadi cerita saya tentang M Sofi Jangan lupa saksikan pertandingan saya melawan M Sofi Di Fight Night 39 besok Terima kasih Terima kasih telah menonton